Intro Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Novia Putipama Pemirsa hari kedua pemasa pembatasan sosial berskala besar transisi Layanan kepengurusan pajak kendaraan bermotor di Daan Mogot, Samsat, Jakarta Barat Kembali dipadati masyarakat Sementara itu, Kementerian Sosial hari ini menggelar rapid test atau tes cepat bagi aparatur sipil negara Sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19 Sekitar 5.000 warga hari ini memadati kantor layanan kepengurusan pajak kendaraan bermotor di Samsat, Daan Mogot, Jakarta Barat Umumnya mereka datang untuk melakukan perpanjangan pajak atau STNK yang sebelumnya masih terlayani melalui online Agar tidak terjadi penumpukan antrian pemohon, petugas menyiapkan dua unit bisa yang terparkir di luar gedung Para pemohon diminta tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak antar pemohon Sementara itu, Kementerian Sosial di hari kedua aktivitasnya menggelar rapid test atau tes cepat bagi aparatur sipil negara Tes cepat yang diikuti Menteri Sosial itu menyediakan sebanyak 2.500 alat tes Tes cepat yang dilakukan sejatinya sebagai bentuk pencegahan terjadinya penyebaran virus corona di jajaran Kementerian Rencananya tes cepat yang digelar akan diselenggarakan sampai tanggal 12 Juni mendatang Pemirsa, saksikan program kami selanjutnya, saya Novia Putihpama, Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton!